Oke ini adalah pengalaman saya menggunakan mobil Wuling Almas ini tujuan kita adalah kota Alembang tapi rutenya kita melalui Subang ya pertama Loto Cipali dulu lalu keluar Subang lalu ke Cater lalu melalui tanjakan MN dan Taguan Prahu dari segi performa mobil ini cukup banget ya mesin 1500 yang disematkan Turbo sangat effortless banget buat melebas tanjakan di daerah ini jadi RPM tuh nggak perlu tinggi-tinggi tuh dan gas nggak perlu dipencak dalam-dalam jadi santai aja pas melewati tanjakan dan jalan-jalan berliku di pegunungan nah yang luar biasanya adalah dari segi kenyamanannya ya yang saya rasakan pertama kali adalah kekendapan kabinnya itu luar biasa banget ya sebelumnya saya biasa menggunakan mobil merek Jepang pack trondol ya jadi bising banget gitu apalagi suara dari luar atau dari ban bantingannya lumayan lembut ya lumayan form tapi ya ada karena mobil ini SUV berasa tinggi lebih banget goyangannya masih ada atau limbung-limbungnya itu masih ada lalu ditambah juga dengan fitur dan gimmick yang disematkan di mobil ini menjadi poin plus dibandingkan rival-rivalnya dengan harga segini ya yang jelas mobil ini harganya jauh di bawah rival-rivalnya kali ini kita mau review kendaraan kita pakai sekarang adalah Wuling Almas improvement 2021-2022 tipe Smart Enjoy CVT transmission yang speknya itu kita bahas sedikit mesinnya 1500 cc turbo dengan powernya 140 horsepower dan torsinya 250 Newton meter kita lihat kabinnya sedikit ya jadi ini adalah pengalaman kita kita bawa mobil ini menuju daerah kegunungan atau daerah lembak ada sedikit menanjak-menanjak ya ini dia transmisinya CVT dengan ada mode berkendara sport mode dan ada mode manualnya ya atau perpindahan gigi tapi karena CVT ini hanya improvement di throttle atau simulasi throttle aja tapi nggak berasa perpindahan gigi di sini udah elektronik parking brake dan ada brake hold kalau mau ditanjakan ya ini dia interiornya hitam semua tapi nggak ada sunroof ada voice command juga pengalaman kita tadi jalan di sini tenaganya mumpuni ya lumayan banget tapi karena CVT ya memang dibuat untuk kehalusan dan keiritan bahan bakar sekitar kalau di tol sekitar 13 km per liter dan di jalan biasa sekitar 8 sampai 7 8 sampai 9 km kalau jalannya lancar mix dengan sedikit antrian-antrian dan macet-macet ini dia kabinnya bagian tengah lumayan luas tapi karena ini second-seater ya dan nggak begitu panjang sempit pada row ke-3 ini udah elektris buat pembukaan bagasi nah kurangnya disini aja sih buat naruh barangnya sedikit banget spasenya dan untuk row ke-3 ini buat anak-anak kali ya bukan buat orang dewasa untuk perjalanan jauh lihat materialnya gila ini pintunya berat banget asli wah kita lihat dari sisi pengembu di sebelah kiri pertama ada sedikit sentuhan soft touch ya ini ada modifikasi warna coklat sedikit joknya masih fabric tapi udah di cover pakai kulit-kulitan ya biar bonus dari dealer gitu sorry agak berantakan mobil habis dipakai habis makan di mobil juga oke bagian tengahnya juga lega banget apalagi kalau di mundurin pol kebelakang overall mobil nyaman banget dari kita pakai kita tadi rutenya lewat jalan tol cikampek elevated lalu kita menuju atau cipali dan keluar di gerbang tol subang dan kita naik melalui jalan subang pertigaan cagak dan tanjakan emen lalu jalur tangkuban perahu dan kota halembang oke juga spesial keren belakangnya udah cakram ya good banget buat mobil merk Cina rasanya kayak rasa mobil Eropa ya karena di luar negeri ini juga mobilnya merknya Chevrolet kaktifah oke nyalain dulu mesinnya ya engine start stop button pencet rem dan telepon pencet good halus banget mobilnya layarnya gede banget AC nya udah digital semua disini ya mau AC ada USB atau colokan dengan koneksi dengan smartphone dan head unit semua bercampur disini ya tombol elektrisenya hanya AC home power dan plus minus dari volume ini transmisinya ada Eco mode ada support mode dan ada driving mode sequential atau mode manual ya tapi ini CVT ya simulasi throttle aja tapi lumayan asiklah dan disini di setir ada voice comment search AM down dari volume telepon dan buat next dari lagu tapi disini enggak ada belum ada itu ya push control disini ada voice comment wuling ya halo wuling buka jendela nice banget bisa nyalain AC juga dan sini nggak bisa cuma sunroof karena sunroofnya nggak ada di mode smart ini it's okay tutup jendela oke menutup jendela atau mau buku lucu banget oke ikuti terus perjalanan kami bersama mobil wuling ini yang odometernya baru berapa tuh 2052566 km tadi juga kita parkir berhenti sambil nyalain AC sambil makan 6,4 km per liter ya mesin turbo membutuhkan lambakar yang banyak buat menghasilkan tenaga yang besar oke ikuti terus ya perjalanan kami bersama wuling almas smart CVT oke selamat menikmati oke kesimpulannya dari mobil ini sangat value for money bila kita bandingkan dengan kompetitornya yang sekelas mobil ini kualitasnya gak kalah ya dengan harga segitu kita bisa dapet apa dari sebuah mobil ini mobil merk cina ini sepertinya gak kalah ya dengan kompetitor sekelasnya ya bisa kita lihat dari performa mesinnya dari kenyamanannya dari fiturnya dari kekedapannya hingga dari build materialnya bahan-bahannya itu mobil ini berasa seperti niat gitu ya dalam pembuatannya untuk durability mobil ini belum bisa kita buktikan ya karena mobil ini belum satu tahun kita gunakan dan untuk ketahanan itu pembuktiannya dengan waktu ya mungkin setelah lima tahun atau setelah enam tahun kita lihat nyakit apa aja yang muncul di mobil ini dan yang pasti semua kendaraan atau semua mobil ada minusnya juga ya dan ada plusnya juga sekali lagi kesimpulannya saat ini kami puas banget dengan mobil boling almas ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati